Pemirsa Kanwil DJPB Provinsi Jambi mencatat, pada pelaksanaan APBN 3 tahun anggaran 2021, Provinsi Jambi berhasil terrealisasi cukup tinggi dan angka defisit berhasil ditekan. Setiap tahunnya, angka defisit menunjukkan penurunan. Pemirsa Kanwil DJPB Provinsi Jambi terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan dari anggaran pendapatan dan belanjaan negara atau APBN Provinsi Jambi. Pendapatan pajak berhasil terrealisasi sebesar Rp3,36 triliun dari target sebesar Rp4,99 triliun. Sementara pendapatan dari biaya cukai terrealisasi sebesar Rp390,1 miliar dari target sebesar Rp65,92 miliar. Serta pendapatan negara bukan pajak terrealisasi sebesar Rp552,6 miliar dari target sebesar Rp263,6 miliar. Sementara dari sisi belanja negara yang terbagi atas belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD berhasil terrealisasi masing-masing sebesar Rp4,55 triliun atau Rp64,08 persen dari bagu belanja dan Rp9,94 triliun atau 74,4 persen dari alokasi TKDD. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Supendi mengucapkan terima kasih untuk instansi dan pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang merealisasikan APBN dengan tinggi, ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan dalam triwulan ketiga di tahun 2020. Hal itu disampaikan dalam rapat kinerja pelaksanaan APBN triwulan tiga selasa pagi 26 Oktober 2021. Supendi juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendorong pendapatan dan belanja. Ia sangat mengapresiasi semua pihak yang terkait yang bisa merealisasikan belanja di atas 90 persen, namun masih ada instansi yang di bawah 50 persen yang mungkin bisa berpengaruh di tahun selanjutnya. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi juga menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya mampu menekan defisit, karena dasar UU Perpu nomor 2 tahun 2020 berisi bahwa pemerintah pusat meminta sampai dengan tahun 2022 untuk memberi batasan defisit. Tentunya dikarenakan pada tahun pertama hingga pertengahan COVID sebesar lebih dari 6 persen dan menurun hingga 5,7 persen. Supendi mengatakan bahwa tahun depan akan diturunkan lagi hingga kurang dari 5 persen, lalu pemerintah berharap akan terus menurun hingga seperti semula yaitu 3 persen. Dengan tribulan ketiga ini ada beberapa hal yang memang meningkat, ada juga yang menurun. Tentunya untuk yang sudah meningkat, kami mengisahkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendorong baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Untuk yang masih menurun ini mohon tentunya kerjasamanya agar jangan sampai pelaksanaan dari APB ini masih hanya menumpuk di akhir tahun. Kenapa? Karena tentunya akan berdampak kepada masyarakat juga. Jadi belanja pemerintah yang harusnya bisa kita laksanakan di tribulan satu ya dilaksanakan di bulan satu, bulan dua ya bulan dua, bulan tiga ya bulan tiga, dan yang terutup bulan empatnya ya sisanya. Jangan sampai telah dikumpulkan di akhir tahun. Sementara untuk anggaran dana COVID yang masih tersisa kurang lebih sebesar 110 triliun rupiah akan dialokasikan di tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi secara merata. Kemudian ia menerangkan karena adanya PPKM perlu mengeluarkan anggaran untuk membantu para pedagang kecil sebanyak 1 juta penerima yang disalurkan oleh TNI dan Polri. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.